ya halo guys kembali lagi di channel aku mcraft oke jadi di video kali ini kita bakalan bikin sistem rulers UI nah jadi kemarin ada yang request minta dibikinin rulers UI ini oke jadi bagi kalian belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya karena semua itu gratis guys oke seperti biasa kita bakalan lihat terlebih dahulu oke jadi disini aku udah siapin udah jadi jadi disini aku lagi masuk ke word ya nah jadi disini bakalan langsung muncul UI rulersnya guys nah disini ini hanya contoh aja ya nah kemudian kalau kita tekan ok nah disini gak bakalan muncul lagi guys nah jadi dia cuman muncul satu kali aja nah jadi kayak gitu ya untuk rules UI nya oke gimana cara bikinnya kita langsung ke tutorialnya aja oke untuk cara bikinnya disini kita langsung aja ya pertama kita ambil dulu comment blog ya disini kalian tinggal tulis aja gif at s kemudian comment underscore blog nah kemudian yang kedua kalian juga membutuhkan NPC guys kalian tinggal tulis gif at s kemudian spawn underscore EGG kemudian 151 nah jadi kayak gini nah kemudian disini kalian siapin dulu lobby kalian nah kemudian kalian lubangi di bagian player spawn nanti guys nah kemudian kalian taruh NPC kayak gini nah kemudian kalian edit NPC nya guys nah untuk namanya bebas disini aku bakalan masukin aja rulers kayak gini nah kemudian untuk tipe NPC nya juga bebas misalnya kayak gini nah kemudian masuk ke advanced setting kemudian add comment button mode disini kan tinggal kasih aja oke kayak gini ya jadi nanti kalian bisa tekan oke kayak gini guys nah kemudian kalian masuk ke advanced setting lagi kemudian add comment nah kemudian yang kedua ini kalian on exit ya nah kemudian kalian tinggal tulis aja slash kemudian kalian tulis aja tag kemudian add initiator kayak gini kemudian add kemudian kalian tulis rulers nah jadi kayak gini nah kemudian kalian masuk ke edit dialog dan disini kalian tinggal tulis aja aturan word kalian guys nah jadi misalnya aku bakalan tulis aja rulers terus kayak gini nah kemudian misalnya 123 nah jadi disini kan tinggal isi aja ya jadi disini karena tutorial jadi aku kosongin aja jadi contohnya kayak gini ya nah kemudian kalian berdiri di NPC nya kemudian kalian tinggal tulis aja slash kemudian tag kemudian add eh buka kurung kotak tipe sama dengan NPC koma R sama dengan satu kemudian 1 kemudian tutup kurung kotak kemudian tulis add kemudian tulis aja rulers dan kalian enter nah jadi kita menambahkan tag rulers ke NPC nya ya nah kalau sudah selanjutnya kita tinggal tutup aja untuk lobby yang tadi nah jadi kayak gini nah kemudian kalian taruh sebuah comment block kemudian kalian tinggal tulis aja komennya dialog gue kemudian open kemudian add eh buka kurung kotak tipe sama dengan NPC kemudian koma kalian tulis teks sama dengan disini kan tulis aja rulers kemudian tutup kurung sesuai teks NPC tadi ya nah kemudian kalian tulis aja add a kemudian tut buka kurung kotak lagi kemudian teks sama dengan nah disini kalian tulis tanda seru kemudian rulers dan kalian tutup kurung kotak kayak gini guys nah kalau sudah disini tipenya kalian biarin dulu kalian masuk ke bagian setting nah kemudian kalian scroll ke bagian paling bawah disini ada comment block enable nah disini kalian close dulu guys nah baru disini tipenya kalian ubah menjadi repeat dan always active nah ini supaya enggak ngebug ya nah kalau sudah selanjutnya kita disini kita buang aja item-itemnya nah disini harusnya sudah selesai kita langsung aja game mode adventure nah jadi kayak gini nah kemudian kalian keluar dulu dari work kalian kan nah disini untuk uji coba ya jadi kalian jangan aktifin dulu untuk enable command blocknya guys nah jadi kalau kalian sudah keluar baru kalian aktifin dan kalian masuk ke wordnya nah kalau berhasil dia kita bakalan langsung muncul menunya guys menu rulersnya dan disini bisa kalian lihat langsung muncul menu rulersnya ya nah disini kita tinggal tekan ok saja dan enggak bakal muncul lagi nah disini karena mau muncul tulisan yang mengganggu kalian tinggal tulis less kemudian gamer rule kemudian comment blok output dan kalian tulis false dan kalau enter nah jadi tulisan yang mengganggu tersebut gak bakal muncul lagi nah jadi kayak gitu guys Oke guys jadi itu lantuk tutorial kali ini simple banget lah ya Oke bagi kalian belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dan aktif loncengnya supaya tidak tertinggal video menarik lainnya guys Oke bagi kalian punya saran jangan lupa komen di bawah oke thank you for watching see you next video bye bye